Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur NK hari ini membuat cemilan lagi Ini ubi goreng Yang sangat crispy Yang sangat enak banget teman-teman Teman-teman mau coba di rumah Ini sebagai cemilan ataupun ide usaha teman-teman ya Di luar ini lagi hujan ya Ini saya coba makan cemilan ini Bagaimana sih? Kerasa kriuk dan enaknya Coba kita cipir ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Ubi nya matang dengan sempurna Manis, kriuk, gurih Wenak pokoknya Yuk bantu like, komen, subscribe Dan juga nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak tertinggal Diabukan dari Dapur NK Kami mohon maaf sebelumnya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anda sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur NK Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman untuk bahan yang perlu kita siapkan Saya pakai Ubi ya Ubinya terserah anda Anda bisa pakai ubi Manapun Ini saya pakai ubi mojok kertoan Ya Oke Seperti ini Keluarnya dia berwarna Ungu atau kemerahan Dalamnya berwarna agak kuning teman-teman Sekarang Ubinya anda kupas langsung ya ini Nah Ini ubinya Saya pakai ubi setengah kilogram ubi Anda kalau mengupas Agak tebalan Tidak apa-apa teman-teman Biar si kulitnya Ya Daging dari si ubi ini nanti bisa maksimal Nah seperti saya ini Teman-teman Sesaat setelah anda Kuliti ya teman-teman Seperti ini Jadi anda harus cepat-cepat segera Memotong-motong dia Ya Saya pakai yang agak tipisan teman-teman Nah langsung anda masukkan ke dalam air Supaya apa Supaya warnanya dia tidak berubah teman-teman Terkadang kalau anda biarkan di suhu udara Di luar udara Dia akan berwarna kecoklatan dan tidak Bagus Kalau menurut saya itu Ya jadi seperti ini langsung anda masukkan Dan juga getah-getah yang ada di dalam ini Bisa keluar Nah ini pengalaman teman-teman ya Mungkin anda juga bisa belajar dari sini Kita bisa sharing-sharing disini Saat anda jualan gorengan nanti Supaya warnanya tidak hitam ya teman-teman Nah seperti ini Nah langsung sesaat anda masukkan Sama halnya juga dengan ini Nah ini kan Hanya beberapa saat dia sudah warnanya Menghitam teman-teman Nah seperti ini Jadi sesaat langsung anda potong Potong sesuai dengan Keinginan dan juga selera anda Ini kebetulan ibu saya nanti mau ke rumah Jadi ini untuk cembilan ibu saya teman-teman Nah ini kan suka musim hujan nih Jangan terlalu tipis ya nanti Nggak enak Jadi sedangkan aja Nah seperti ini Nah sudah Ini sudah ya segini ya Nah seperti ini teman-teman Ini sudah jadi Ini anda rendam teman-teman ya Anda rendam Sampai kurang lebih 15 menit Sampai si getahnya ini bisa keluar Setelah itu bisa anda masak Atau kalau anda Penjual gorengan di pinggir jalan Ini nggak apa-apa Anda bersihkan saja seperti ini Nanti anda tiriskan tapi anda kasih air sedikit-sedikit Di dalam apa namanya Wadah yang anda bawa ke tempat jualan Oke seperti ini Kita diamkan sampai 15 menit ke depan Teman-teman untuk bahan-bahannya Kita gunakan ya sebagai tepung kriuk Dari adonan ubi goreng yang renyah ini Saya pakaiin teman-teman 15 sendok makan tepung terigu Ini saya pakai 3 sendok makan tepung beras Ada gulanya teman-teman Si gula ini Ada 6 sendok makan gula Tingkat kemanisan bisa anda sesuaikan Terus ini teman-teman Saya pakai garamnya ini setengah sendok teh Saya pakai vanili bubuk ya teman-teman Ini setengah sendok teh Dan ini ada baking powdernya setengah sendok teh Vanili bubuknya saya pakai yang merek pinggir teman-teman Jadi untuk rasa yang Rasanya biar wangi Biar sedap Saya pakai vanili yang itu ya Teman-teman mula-mula ini saya campur si tepung-tepungnya Saya masukkan gulanya teman-teman ya 6 sendok makan gula Anda masukkan Terus ini ada masukkan vanili bubuk dari Pingwin Ada setengah sendok teh Ada garamnya ini setengah sendok teh Dan juga ini ada baking powdernya setengah sendok teh Anda masukkan semua teman-teman Jadi ini nanti rasa vanilinya ini sangat bau banget Sangat wangi sekali Terus untuk air teman-teman Anda masukkan air Untuk adonan Ini biasanya dia cenderung Kental ya teman-teman Nah tingkat kemanisan juga Tergantung dari Anda Kalau Anda suka yang manis banget Bisa Anda tambahin Tapi kalau Anda suka yang Tidak begitu manis Yang Anda kira-kira sendiri Nah paling akhir teman-teman Sekarang Anda masukkan Satu sendok makan margarin Yang sudah Anda lelehkan Tapi dia ini sudah kondisi Dalam dingin teman-teman ya Sudah dingin ini Kita masukkan Untuk bikin keriuknya juga ya Nah Sangat simpel sekali teman-teman Sekarang Anda siap Untuk masuk ke dalam proses selanjutnya Tingkat kekentalannya seperti ini ya Nah Tingkat kekentalan seperti ini Nanti kita akan buat Yang agak tebal teman-teman Biar keriuknya juga enak Teman-teman Setelah seperti ini ya Ini sudah Anda rendam Selama 15 menit Ini Anda masukkan teman-teman Semuanya Kedalam adonan utama kita ya Teman-teman Nah seperti ini semuanya Anda masukkan Oke Nah sekarang Anda aduk-aduk teman-teman Anda campur semuanya Nanti ini akan kami goreng ya Tapi nanti saya pakai tangan saja teman-teman Supaya nanti Si ketebalan dari si tepung ini Bisa melekat dengan maksimal ya Saya pakai tangan saja teman-teman Nah begini saja Tangan kita harus sudah bersih Sudah kita cuci higienis ya teman-teman Oke Yuk sekarang kita masuk ke dalam proses penggorengannya Teman-temanku Anda siapkan mie yang panas Tapi nanti setelah panas Anda pakai api sedang teman-teman Supaya apa? Supaya dia tidak gosong ya Oke sekarang kita masukkan teman-teman Untuk si ubinya Oke seperti ini Saya kasih yang tebul teman-teman tepungnya Supaya anak kecil-kecil nanti juga Bisa makan grillnya ya Nah seperti ini Teman-teman untuk menggoreng AUB goreng ini Kita harus bisa memaksimalkan tingkat kematangannya Oleh sebab itu Ini saya tutup teman-teman Saya tutup dengan api kecil ya Supaya apa? Supaya tekstur dalam si ubi ini Bisa matang dengan sempurna Karena biasanya kalau kita pakai api besar Dan itu sangat cepat Biasanya dia matang di dalamnya kurang maksimal Jadi biarkan seperti ini dulu Sampai kurang lebih 5 menit dengan api kecil teman-teman Teman-teman setelah dirasa cukup Nah selesai seperti ini anda buka Nah ini anda balik teman-teman Wow ini crunchy banget loh teman-teman Pelan-pelan ya Orangnya sangat panas sekali Dan sangat berbahaya banget nih Kalau kita gak hati-hati Assalamualaikum Alhamdulillah ya Oke seperti ini Nah ini teman-teman Kalau anda penggunaan apinya itu kurang kecil Jadi tingkat kematangan atau gosong tepungnya Ini akan kelihatan ya Pokoknya usahakan pakai api kecil Biarkan dia matang dulu yang di dalamnya Ini mungkin tadi saya memasukkan pertama itu Masih panas ya Maksudnya si apa ini Si minyaknya masih panas banget Jadi dia agak gosong Tapi gak masalah ya Gak masalah dia gak pahit kok Ini gosong juga faktor dari gula juga sangat bisa teman-teman Oke seperti ini anda tutup lagi teman-teman Nah kita tunggu lagi Kita goreng lagi Teman-teman ini sudah matang ya Sudah anda balik satu kali sudah cukup Kita dengan hape kecil Dia pakai minyak tenggelam Ini sudah matang ya Jadi sebenarnya Passion untuk menggoreng ubi goreng ini adalah Tingkat kematangan dari ubi itu sendiri teman-teman Kalau anda pakai api besar Dan dia itu Tidak pakai minyak yang tenggelam Dia matangnya agak lama Atau kadang-kadang sudah gosong Tapi dia belum matang dalamnya ya Kita goreng lagi teman-teman Untuk ubi yang lainnya Oke untuk penggorengan yang kedua ini Nah dia sudah 5 menit dan sudah matang Ini anda balik teman-teman Jadi untuk kematangan tingkat baliknya ini Bisa anda maksimalkan Teman-teman ini sudah matang ya Ini bisa anda angkat Dia sudah matang dengan sempurna dalam-dalamnya ya Nah bagus sekali Yuk kita lihat Terima kasih